Hai sahabat Kompas TV, sudah satu tahun pandemi pasti semua udah kangen banget buat traveling dan juga kulineran ya Kali ini saya mau ngajak sahabat Kompas TV untuk mengobati kerinduan sama kuliner khas kota Semarang yang bisa kalian bikin di rumah Ada tahu gimbal, lumpia dan juga wingko babat oleh-oleh khas Semarang yang ngangenin Penasaran kan? Yuk kita lanjut ke videonya Kuliner khas Semarang yang pertama ada tahu gimbal Campuran tahu, kol, toge, telur dan juga gorengan gimbal disiram bubuk kacang Hmm dijamin legit banget Siapa yang gak tau cemilan khas Semarang yang terkenal ini? Ada lumpia goreng isi udang Cara bikinnya gampang loh dan udah pasti cocok buat cemilan keluarga di rumah untuk mengobati rindu sama kota Semarang Yang terakhir ada oleh-oleh khas Semarang berbahan dasar kelapa Ya, wingko babat Kali ini saya kasih resep wingko babat coklat yang manis dan gurih Itu dia kuliner khas kota Semarang yang bisa kalian coba bikin di rumah Semoga resep-resep ini bisa mengobati rindu kalian akan makanan khas kota Semarang ya Kalau penasaran mau cari resep-resep lain, kamu juga bisa lho akses youtube channelnya sajian sedap Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan resep-resep yang lainnya Selamat mencoba Sahabat Kompas TV Halo Sahabat Kompas TV Saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV Jangan lupa terus perbarui informasi Anda Dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di youtube channel Kompas TV Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari youtube channel Kompas TV Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih